Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Pertemu lagi dengan aku aja Kali ini aku mau buat Semur jengkel Yang anti bau dan super empuk Nanti Aku akan kasih tips dan triplenya Sama sak jengkel Sebelum aku melanjutkan ke video Tutorialnya Jangan lupa like, comment Dan subscribe youtube aku Dan jangan lupa follow ig aku Ajen.sitihawan Lihat sampai selesai ya teman-teman Bungunya adalah 5 sim Bawang merah 3 sim Bawang putih 3 kemiri 2 batang serai 2 jam salam 5 biji Cabai keriting 1 biji cabai rapin Terus 2 cm jahit 5 cm Aku puas Terus 1 butir tubla merah Sama 1 sendok teh Dan Kemulainya adalah Kecap Kelpung Aku pakai kelpung jamur Terus Karena kelahan-kelah makan Yang satu aku buat kental Dan satu aku bukuin Yang satu aku bukuin Yang jengkel Pertama aku masak jengkelnya Dan aku kasih 3 lembar Salam Sama 4 lembar daun jeruk Dan aku masak Kurang lebih 45 menit Dan tipsnya Biar jengkelnya itu gak bau Jangan ditutup Jadi kita biarin buka gini aja selama 45 menit Ini tadi jengkol yang udah aku rebus selama 45 menit Dan setelah itu aku cuci lagi Jadi aku cuci 3 kali biar dia itu gak bau Jadi tipsnya pertama tadi adalah Digodok, pakai jaut salam Dan dicuci 3 kali Jadi biar jengkolnya itu gak bau Dan tipsnya agar bumbunya itu bisa meresap Yaitu kita geprek jengkol Jadi kayak sampe kayak gini Jadi semua buku ini Menguap ulek, becuali, jauh salam Laos dan jahe Terus setengah Ini setengah sering Jadi sebelum kita ulek kita udah jadi jual Kalau kebenaran bisa jadi tipi atau empat Untuk memudahkan kita Untuk menguleknya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati aku masukin jengkolnya selamat menikmati sampai airnya berkurang setelah airnya berkurang setelah airnya berkurang saya icip dulu teman-teman saya icip dulu ya hmm ternyata ini kemanisan jadi aku mau tambahin jeruk nipis agar manisnya itu enggak terlalu kebanyakan aku kasih 2 peras ya aku kasih 2 peras jeruk nipis setelah agak susut kita icip dulu rasanya udah oke apa belum kalau rasanya udah oke kita tambahin santan yang kental santan yang ini dan pakai api yang kecil ya teman-teman jangan lupa sambil kita aduk-aduk teman-teman biar santannya enggak pecah sambil kita aduk-aduk jangan terlalu melah agar santannya itu enggak pecah nah ini tambah setelah susut kayak gini kita aduk lagi dan setelah kayak gini setelah santannya susut banget kita taruh di tempat ya teman-teman nah já ini night bagus gini jaga jaga langsung pas